Terima kasih. Tapi Mi, tadi itu ada kejadian Mi. Alasan aja. Beneran Cingsri, tadi itu ada kejadian. Anwar gak bohong. Ayah gak usah ikut-ikutan ya. Anwar, tau gak Dimas ini sampai tiduran di lapak pedagang. Kalau ada yang ngambil gimana? Ayo sekarang pulang. Pokoknya kali ini Mami gak bisa tolerit. Kamu harus kena hukuman. Ayo. Mami. Ayo pulang. Ayah. Hai. Kalau gue pergi, gimana nasib Anwar tanpa gue ya? Aduh. Aduh. Udah turun mas. Eh, eh, eh. Siapa yang suruh turunin? Ih Mami. Kan udah sampai rumah. Eh, gak bisa. Kamu gendong Dimas sampai masuk ke dalam kamar. Ih. Mami bikas deh. Mami udah ngasih yang Anwar lagi. Ya, Rief. Kamu tuh kalau gak dihukum gak kapok sih. Pokoknya Mami gak mau tahu gendong Dimas sampai ke dalam kamar. Nanti kalau Dimas hilang lagi gimana? Jagain adiknya ya. Jangan ketinggalan lagi. Ih. Kan adiknya Mbak Empok. Kamar, gedungnya sampai pintu aja. Nah, gitu dong mas. Itu namanya adik pengertian. Pintu kamar. Iya. Hai. Dimas. Sama aja kamar-kamar juga. Bikes deh. Enak. Apa yang aku tahu-tahu? Seneng. Lu makan apaan sih, Mbak? Udak banget. Begini aja dah, ya. Biar kita sebagai orang tua bijaksana, kita ambil jalan tengahnya aja. Ime setuju, Bang. Nah. Jadi semuanya kita seren sama Rohaye. Apapun keputusan Rohaye, kita berdua kagak boleh protes. Kalau Ime kagak mungkin protes, Bang. Bang, abang tuh kali ya bakalan protes. Lah, kenapa gua? Kita lihat aja ntar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur lo. B. Nyak. Gimana, gimana? B. Nyak, ayak mau ngomong? Iya, iya, iya. Ayak mutusin, ayak gak mau keluar negeri. Ayak maunya di Jakarta aja. Gak mau ikut pelatihan di sono. Hah? Kok malah bengong? Alhamdulillahirrobilalamin. Lenggak gue. Bagaimana sih? Bukannya kemarin lo bilang katanya. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Janjinya, janjinya. Eh. Sudah, nyang ikut. Apa keputusan lo? Ah, begitu. Wah, Aris sama Putra sudah disunat. Aku juga mau disunat. Jumat, engkau tak kabari. Salam sama koncok-koncok kuning desa, ya. Dimas, kenapa sedih? Boleh, teman-temanku di kampung udah sedih sunat. Lihat terus. Aku pikir disunat. Tapi iya, Yodim. Boleh enggak bisa nyunatin orang. Boleh kan bukan mantri. Masih takut. Pak mantri yang nyunatin aku. Oh, iya, iya. Tapi disunat sakit enggak? Boleh. Dimas kenapa toh? Kok sedih? Diki loh. Adikmu nanya. Kalau disunat itu sakit atau enggak? Hmm, Sofie mana tahu, Boleh. Kan Sofie disunat waktu masih bayi. Mana ingat. Iya, iya. Ah, atau gini aja. Biar Boleh yang disunat duluan, nanti Boleh kasih tahu Dimas. Sakit atau enggak disunat, iya. Loh, Boleh. Boleh kan udah disunat. Lagian Boleh kan udah tua. Masa mau sunat lagi? Enggak iso, yuk? Enggak iso, lah. Aduh, oke, gila, bener. Gagal deh gue ke Inggris ketemu bule-bule. Ibat kalau begini. Hah, bawa kopi? Hah? Kebetulin. Kebetulan. Iya, maksudnya itu. Kenapa, Mat? Mau nanya? Bang kopi kenal Pak Christianto. Fajar Christianto? Hah? Yang orangnya botak? Iya. Yang badannya rada gemuk? Iya. Orang kaya di kampung sebelah? Iya. Kenapa mau nyalon lagi dia? Lah, pendi udah gagal nyalonin camat kemarin. Ya, dia kan proyeknya banyak. Kali aja dia mau nyalon lagi. Jangan kan jadi calon dia. Perluman jadi kerjain sama dia. Lo bilangin dia, kalau dia mau nyalon lagi, gue ikut. Jadi tim suksesnya. Nah, itu dia, Bang. Dia mau ngadain acara, Bang. Acara apaan? Sunatan Masal. Gratis. Mereka gila lo sunatan Masal. Lo kasih tau gue. Gue kan udah sunat. Iya juga sih ya. Iya juga sih. Tidur. 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 Bangun. Iya. Gue jalan dulu ya. Dimas, memangnya kamu udah yakin Mas sunat? Iya, harus yakin dulu. Soalnya sunat itu sekali seumur hidup loh. Yakin, gak yakin. Temen-temenku di desa udah sunat semua. Dimas, mau di sunat? Gak, Mas Anwar. Ih, Mas Anwar mau cerita ya. Pengalaman Mas Anwar waktu di sunat. Itu sakitnya seminggu agak hilang-hilang. Udah gitu ya. Nangis kayak berhenti-berhenti dua minggu. Pokoknya, ih, sakit banget Mas. Sakit banget. Nangisnya sama sakitnya kok lama. Nangisnya. Kan emang itu yang dirasa. Setiap inget, nangis. Setiap inget, nangis. Gitu terus. Gus, Anwar. Mas jangan akan takutin Dimas. Oh, Dimas aja udah berani kok. Iya, Mami. Iya, kan Anwar cuma sporting pengalaman. Sharing, Anwar. Tentu maksudnya. Wih, Sof. Coba kamu telepon ibumu di kampung. Bilang, Dimas mau sunat. Aduh, gimana ya bule. Kemarin aja ibu baru telepon. Sawahnya bapak itu gagal panen. Sofie aja sekarang disuruh ngirit-ngirit selama di Jakarta. Oh, eh jangan. Mau sok sunat pake arit. Nah, gini nih bapak opi. Ada apa ya, Man? Pak Chris nyuruh aneh suruh ngumpulin anak-anak. Buat jadi peserta sunatan masal. Ya, kali aja anak sini ada yang mau ikut. Bu, anak kampung sini sudah pasti mau semuanya. Rate-rate anak sini belum pake sunat. Begitu ya? Iya. Gue jadi apa ya disitu? Nah, bagaimana kalau Bang Opi yang koordinir? 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 Kayak-kayaknya bau-bau duit nih kendus. Ya. Hello. Hah? Ngapa jadi diem? Kayak bajain ngetem. Sanggup nggak? Urusan begitu mah, urusan kecil. Ntar gue koordinir orang-orang sini, anak-anak sini. Biar pada mau sunat. Gitu dong. Iya nggak? Oke, kalau gitu. Gue pamet dulu ya. Makasih ya. Jangan makasih-makasih aja dong. Lu kan tau. Gue dateng ke sana daftar, mundar-mandir. Lu kan perlu bensin. Iya juga sih. Lah iya juga sih. Lu ngomong sama Pak Kris. Ngomong bahwa Bang Opi perlu bensin. Minta duit, minta dana. Operasional. Operasional? Lah iya dong. Oh yaudah, kalau gitu ntar saya sampaikan ya. Jangan bilangin ke sana. Pakai duit lu aja dulu yang ada. Kenapa saya yang kepatil? Ya, segitu aja perhitungan bener lu ah. Bensin nih. Iya, gue terima nih. Iya. Iya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Ingat, kumpulin anak-anak. Jangan anak Honda. Oke. Iya, anak-anak masa anak Honda sunat. Malu sama babel lu dong. Gue anaknya. Iya Pak, ya? Oke. Tuh, perat makan sih ini tas. Kotor banget lagi. Ayah. Ayah mau kemana? Ayah terseliminasi. Apaan sih? Itu bobo koper. Tereliminasi maksud lo? Itu maksudnya. Ngomong aja belibat. Ayah jangan tinggalin Anwar. Apaan sih war? Siapa yang mau ninggalin lo? Ayah tega. Ayah jahat. Masa mau ninggalin Anwar keluar negeri? Siapa yang mau keluar negeri? Gue tuh kagak jadi keluar negeri. Ini koper mau gue bersihin. Udah berdebu, udah lama. Ntar rusak kalau gak dibersihin. Makanya mau gue cuci. Alhamdulillah. Ayah kagak jadi keluar negeri. Ayah tau aja. Kalau Anwar sedih ditinggalin sama ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ih si Bikes lagi. Eh Rung. Aduh aneh. Dia jauh jabrak banget sih. Maaf ya maaf. Rung. Lo baru pulang dari luar kota ya? Iya ay. Baru aja. Oh. Nih Cupi. Dimane. Mau kagak ngerias pengantin sunat? Hah? Emangnya tak boleh? Masa? Mau jadi pengantin kok belum disunat? Berarti masih kecil dong. Masa kecil-kecil mikir jadi mantan? Bukan ngerias pengantin. Rias pengantin itu pengantin yang mau disunat. Oh saya tadi suruh ngerias yang nyunat. Mantrinya gitu. Mau ah. Gimana nek? Kerja di luar kota? Ya namanya juga kerja. Mau di luar kota atau disini sama aja. Tapi lebih enakan di Jakarta ya kan? Ada suara ini sih ah Ruh. Eh Ruh. Waduh apa kabar Ruh. Pali. Gimana aja lah. Alhamdulillah baik. Abis ada kerjaan Pak di luar kota. Alhamdulillah. Oh iya Pak Li. Ini ada sedikit ole-oleh. Oh iya makasih makasih. Alhamdulillah. Sebenernya kagak usah repot-repot. Pake bawain ole-oleh segala. Eh Alhamdulillah. Eh Alhamdulillah bawa dah. Sekalian bikinin teh ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya iya Pak. Iiiih. Bigas bigas bigas. Bikin kesan. Oh rusak latihan pintu gua. Maaf ya. Kagak keliatan. Iiiih. Makin bigas. Makin bigas. Makin bigas. Makin kesan. Eh Pak 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 Pak. Pancing. Mau ole-oleh kagak. Bagi dua nih kalau mau. Arun boleh kan dibagi dua. Iiiih iya gapapa. Nih buat lu boleh tuh. Ambil. Be pernah. Ya kenapa itu bocah. Kagak tau be. Rusak kagak nih ya. Aduh rusak ga bisa ganti maknya. Saya teh disuruh ngerias anak yang sunat. Ngomong atu dari tadi akang teh. Pan saya udah bilang dari tadi pas dateng. Dimane. Terus kapan atu acaranya teh? Besok. Oh yaudah tuh. Saya teh siap-siap dulu ya. Biar bisa langsung berangkat. Eh besok acaranya. Aduh. Oh ngomong atu besok gitu. Tadi bilangnya sekarang. Dimana sih akan mah. Ya udah. Saya pamit dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya Dimas udah mantep mau sunat. Ih bilang aja mau dapet duit. Dimas. Uang tabungan bu leh gak cukup. Pak Leimin juga belum ngirim uang. Tapi aku pingin sekarang bu leh. Sabar ya Dimas. Oh kalau enggak nanti coba ya. Bu leh ngomong sama Mbak Ngkong. Siapa tau Mbak Ngkong bisa bantu. Beneran bu leh? Iya. Biar aku kabarin sama Mbak Luroh. Walah. Kamu pengen disunat itu gara-gara Mbak Luroh. Makanya kamu semangat gini. Iya enggak. Ih. Bikes deh. Anwar kenapa toh? Anwar mau disunat lagi. Sunatan masal ini bu ya. Wah dokternya bagus. Profesional. Potongannya bagus. Pakai laser. Kalau enggak ikut sunatan masal ini nyesel. Eh Bang Opi. Hah? Dimana-mana kan sunatan masal itu kan gratis. Masa ini suruh bayar? Itu administrasi. Transportasi. Perlu itu. Masa sunat gratis dapet hadiah. Enggak ada transportnya bagaimana? Ya udah deh catet namanya. Anaknya Ipul kan ya? Iya iya Bang Ipul. Namanya panjangnya siapa ya? Saya Ipul Joni Bang. Yah muka gila. Pakai ada Joni-nya. Makan keju dong. Iya iya iya. Duitnya mana? Iya nih saya bayar Bang. Wah iya dong. Ya makasih ya. Yaudah kalau gitu saya permisi ya Bang. Permisi sama-sama ya. Terima kasih. Kan main bang. Namanya. Saya Ipul Joni. Makan keju dong. Wah iya. Bape mali. Dari mana be? Kelakuan lu kayak premen. Pakai minta duit mau ibu. Maksud buat apa tuh? Ya saya lagi kumpulin ibu-ibu disini. Yang anaknya mau ikut sunatan masal. Hah? Sunatan masal? Ada minat kayaknya. Mau ikut lagi? Terus ini disunatin gue? Ya kali aja mau disunat. Masih ada yang lebih. Ya. Kalau gue disunatin buntung dong. Aku enggak kefet juga lu kalau apa-apa lu. Mau ikut lagi? Nggak ya? Udah gak ada lagi banget ya. Makasih ya Rul oleh-olehnya. Iya Pak Ali. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Eh bentar bentar. Bentar lu. Gue minta lu kerja yang serius ya. Pokoknya kita doain. Biar lu jadi orang gede. Orang sukses. Amin. Kenceng-kenceng bener tuh Aminnya. Apaan sih Bapak? Udah mending lu pulang seneng lu. Iya. Tadi aja Aminnya paling kenceng. Sekarang dibocor disuruh pulang. Mau lu apa sih Rahayah? Ya tuh Bang. Salah tingkah begitu sih lu. Kenapa sih? Iya apaan sih Nya Bapak? Udah ya. Udah pulang pulang. Yaudah. Kalau gitu Pak Ali buah lima. Saya pamit dulu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Matanya agak gemerem. Matanya agak gemerem. Hmm. Lotot aja yang enak. Ih. Ih. Kita kan pernah ABG ya. Masa kita mau diboongin. Situ tua kita mau muda. Vi. Ah. Gue mau ngomong sama lu nih. Jangan ngomong aja. Gue ngasih tau lu. Gue sih terang-terangan gak bakal ikutan sunatan masal. Malah gue yang mau bikin sunatan masal. Kena. Gue orang kaya. Tombong banget juragan batu. Daripada lu. Luntang lantung gak pula gue. Cerigain orang. Nih. Sorry. Gue ngasih tau lu. Lu kan orang susah. Bapak lu udah tua. Arepan dari anak. Nah kalau anak kan masih luntang lantung. Masa depannya bagaimana? Vi coba mikir dong. Iya kan? Eh. Eh. Saya disini men liwatin aja. Bilang dong. Bapak lu udah tua. Nah lu sebagai anak. Pertanggung jawab lu apa? Cuman kumis doang kayak lari jumbo. Kerja. Cari makan. Pani orang tua. Yang bilang saya gak punya kerjaan siapa? Saya pake marketing. Marketing. Sok kenal marketing. Apaan artinya? Kampleng marketing. Ya elok gue kempret lu. Bapak tau gak marketing? Saya jelasin kalau gak tau. One by one saya jelasin. Coba lu yang ngerti apaan artinya? Market itu pasar. Thing itu yang penting. Jadi marketing itu pasar yang jual yang penting-penting. Arti gak? Itu kan hanya kebiasaan engkau kan. Yang jelas marketingnya bukan sedemikian Pi. Artinya tuh paham. Orang ini supaya tau artinya marketing apa. Bapak tau marketing. Lah jelas dong. Tau. Lah. Marketing tau. Alwar. 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 Ih, kok gak berhenti-berhenti sih? Ih, bikes deh. Masa Manda gak mau ketemu Anwar lah. Pagi. Emang Anwar salah api? Coba. Coba.